Orang-orang Indonesia ini suka banget ngasih si kecil minyak telon Karena memang bau minyak telon ini identik banget dengan bau bayi Keterutama buat bayi baru lahir Hai Moms, di video kali ini kita akan mereview produk yaitu minyak telon untuk si kecil Kira-kira dari keempat produk ini mana yang paling menarik dan paling enak untuk si kecil Dan paling bagus tentunya Langsung aja saksikan video berikut ini ya Seperti Moms yang Moms ketahui juga ya Minyak telon adalah salah satu minyak yang esensial buat para mami dan juga baby Terutama buat baby yang baru lahir Orang-orang Indonesia ini suka banget ngasih si kecil minyak telon Karena memang bau minyak telon ini identik banget dengan bau bayi Terutama buat bayi baru lahir Karena banyak orang percaya minyak telon ini memberikan kehangatan untuk si kecil Dan juga memang teksturnya yang lembut dan halus ini enak juga untuk dipakai memijat bayi Jadi selain tadi bisa memberikan kehangatan, memberikan aroma yang enak juga untuk si kecil Bisa untuk memijat bayi juga Telon Lang Plus Di sini ada Telon Lang Plus Kita coba baca dulu dari produknya Bentuknya seperti ini ya Moms ya Botolnya agak mengecil di tengah ya Dari yang tutupnya flip-flop seperti ini Nah tutupnya flip-flop seperti ini Kemudian atasnya mengembung Kemudian agak kecil pinggangnya Kemudian bawahnya mengembung lagi Dari luar kelihatannya berwarna hijau cairannya Kalau kita tereskan Oh nggak, nggak gampang tumpah ternyata Moms Nah Hmm Aromanya khas banget Aroma Telon Lang ya Moms ya Hmm Manginya juga Di tangan juga terasa hangat gitu Jadi kalau kita baca dulu dari packagingnya ya Moms ya Jadi Telon Lang Plus ini Punya efektivitas menghindari gigitan nyamuk selama 10 jam Komposisinya ada apa aja Ada natural rhodinol Ada olium chamomile Atau mungkin kayaknya minyak chamomile Minyak olive Kemudian minyak anisi Minyak cayuput Dan minyak kokos Atau minyak kelapa Masing-masing kurang lebih 3-4% Paling banyak adalah caju putih Atau minyak kayu putih ya 31% Dan indikasinya ini baik digunakan Untuk menghindari gigitan nyamuk sampai 10 jam Menghangatkan tubuh bayi Melembabkan kulit bayi Menghindari masuk angin Membantu meredakan perut kembung Dan Moms juga bisa menggunakan Telon Lang Plus ini Untuk pijat bayi Seperti yang tadi sudah disebutkan Caranya Langsung aja balurkan pada tubuh si kecil Sambil dipijat-pijat Baunya ini Bisa dibilang tidak terlalu menyengat Dan memang Rasa hangatnya bisa dirasakan Bukan cuma di kulit aja Jadi ketika didekatkan Gak ada sensasi pedes di mata Jadi itu bisa Kayak mirip-mirip minyak kayu putih lah Tapi kan kalau minyak kayu putih Untuk baby itu terlalu panas Jadi lebih baik Menggunakan minyak telon Yang memang Tidak terlalu panas untuk si kecil Tapi efektifitasnya Sama seperti minyak kayu putih Untuk orang dewasa Bisa tadi untuk melindungi si kecil Dari gigitan nyamuk juga Selama 10 jam Dan juga untuk botol 60 mili ini Ini kurang lebih ukurannya 60 mili Harganya hanya 24 ribu rupiah Dan ini mudah banget untuk mams temukan Di pasar Di minimarket Di supermarket Karena memang Telonlang ini salah satu merk Yang memang sudah lama Dipercaya Jadi gak heran juga Kalau orang-orang zaman dulu Juga merekomendasikannya telonlang Telonlang gitu Nah Ukurannya paling kecil ini ya Paling kecil ukurannya segini 60 mili Dan tutupnya ini cukup kencang ya mams ya Nah untuk membuka dan nutupnya ini Perlu effort agak keras gitu Dan juga tadi Begitu dituang Gak langsung tetes tumpah-tumpah Jadi ini enak banget Apalagi kalau bagi kita para mami ya Anak-anaknya udah mulai aktif bergerak gitu ya Kita ribet nih harus pakai apa Kadang-kadang belum sempat ditutup Udah ditinggal pakein baju anaknya dan sebagainya Jadi Dengan kondisi yang tutupnya yang rapet seperti ini Ketika belum ketutup pun Kesenggol atau apa Gak mudah tumpah gitu Jadi Enak deh Agak Apa namanya Bisa lebih Hemat Karena gak tumpah kemana-mana gitu Dan juga tutupnya rapet tadi Jadi bisa Gak membiarkan minyak ini menguap Begitu saja Nah ini Yang pertama Yaitu minyak tulonlang plus Gitu Dari mams sendiri mungkin bisa Ketik di kolom komentar Mana nih kira-kira yang dipakai Apakah mams juga termasuk tim tulonlang plus Yang suka pakai minyak tulon dari tulonlang Nah yang kedua Kita Oh kita bahas kekurangannya juga ya Kekurangannya dari Si minyak tulonlang ini Apa Kalau dari kekurangannya Wanginya ini memang Wanginya lebih strong ya mams ya Dibandingkan dengan Karena aku juga punya anak usia Satu setengah tahun Beberapa Sudah pernah mencoba beberapa minyak tulon juga Dan memang bau dari minyak tulonlang ini Memang agak kuat gitu Dibandingkan yang lain Dan memang karena mungkin Kandungan cajuputnya dari tadi Cukup banyak ya 30% Jadi sepertinya Itu juga yang mendominasi Baunya mirip-mirip dengan Bau minyak kayu putih Kemudian Untuk tutupnya Bagian atasnya mungkin Nah ini agak Memang Memang keras banget Dan cukup susah untuk ngebukanya Tapi ternyata Bagian bawahnya sini Ini sering rembes gitu Jadi Kerembesannya justru bukan dari atas Tapi dari tutup bagian bawahnya Ini yang memang Jadinya nih Kalau dipegang nih Sekarang botolnya agak licin Karena memang Minyaknya agak mudah merembes Tapi dari bagian bawah Tapi kalau dari segi tutupnya Dia cukup kenceng Jadi kalau Kadaan kayak gini Tumpah Dia gak Gak mudah keluar minyaknya Gitu Itu dia tadi dari Tulonlang Plus Selanjutnya kita move ke Hmm Conicare Conicare minyak tulon plus Nah Kalau yang ini Baunya udah Pake aroma lavender Siapa nih kira-kira Mams yang gak kenal sama Conicare Pasti semua mams sudah kenal Karena Conicare ini memang Brand yang Hmm Brand yang sudah familiar banget Buat para mami Dan minyak tulon dari Conicare ini Gak cuma ada yang lavender Memang ada beberapa Varian minyak tulonnya ya Conicare Tapi kali ini kita bahas Lavender aja Kenapa? Karena ternyata Banyak juga loh Mams yang gak suka Bau-bauan minyak Seperti ini Entah itu minyak angin Minyak kayu putih Dan termasuk juga Minyak telon Padahal Minyak telon ini Salah satu yang berguna banget Buat si kecil Terutama di negara tropis Seperti ini ya Banyak nyamuk segala macem Makanya kenapa sekarang Minyak telon itu Sudah banyak yang Pake plusnya Itu melindungi Si kecil dari nyamuk Gitu Ini bisa Kalau yang Tadi telon lang plus Melindungi si kecil Dari gigitan nyamuk Selama 10 jam Kalau Conicare ini Claimnya adalah Melindungi Melindungi si kecil Dari gigitan nyamuk Selama 8 jam Dan ini sudah dipercaya Oleh banyak banget Mams Jadi mungkin Mams juga di kolom komentar Boleh nih Komen siapa nih Yang di rumah Pake Conicare lavender ini Karena bisa Selain menghangatkan tadi Melindungi si kecil Dari gigitan nyamuk juga Dan juga Bisa menghangatkan si kecil Aromanya juga khas Conicare Yaitu Seperti bau tanaman Karena disini terlihat juga Dari gambarnya ya Kalau kita baca komposisinya Dari caju putihnya juga Tadi ada Anis oil Lavender oil Geranium oil Dan kokos oil Jadi ada Minyak kelapa Minyak geranium Minyak kayu putih Dan juga Minyak lavender Kegunaannya Membantu meredakan pertembung Serta memberikan rasa hangat Pada tubuh bayi Kemudian Membantu menghindarkan bayi Dari gigitan nyamuk Selama 8 jam Caranya Cukup mengusapkan Pada perut Punggung Dada Termasuk bagian tubuh Yang terbuka Dan sering digigit Nyamuk gitu Kalau dari aromanya sih ya Hmm Baunya Lavender Oh ya Kalau dibandingin sama yang Telon lang tadi Ini Lebih mudah keluar nih Tutup-tutupnya Tetap sama flip-flop Tapi kalau Conicare ini Dituang sedikit Keluarnya cukup banyak gitu Beda sama Telon lang tadi Yang perlu dikocok-kocok dulu Untuk keluar Nah Hmm Baunya Bau lavender Cukup enak Untuk dicium ya Karena Buat para mams Yang mungkin gak tahan Sama bau minyak angin Atau minyak kayu putih Atau minyak telon Yang aroma lavender Seperti ini Bisa dicoba Untuk diberikan Kepada sekecil Karena Bisa lebih enak juga Untuk mams Menghirupnya Gitu Kalau dari Tadi kita sudah bahas Banyak kelebihan Sekarang kita bahas Tentang kekurangannya Kekurangannya Ternyata Dibandingkan yang lain Harganya cukup mahal Yaitu 27 ribu Walaupun Beda 3 ribu ya Tadi sama Telon lang 27 ribu Di ukuran yang sama 60 mili Itu Mams bisa mendapatkan Conicare minyak telon ini Di berbagai Di toko obat bisa Di Mini market bisa Di pasar bisa Di marketplace online Juga banyak Gitu Nah selanjutnya Tutup botolnya Juga rapet Dan Minyaknya juga Jadi gak keluar-keluar Atau merembes Walaupun Kalau ditinggal Dalam keadaan terbuka Seperti ini tadi Kalau kesenggol dikit Itu Tumpahnya cukup banyak Gitu Itu tadi Kekurangan dari Conicare minyak Telon pas ini Dan Untuk sertifikasi halal Disini udah ada Sertifikasi halalnya Untuk yang Oh ini juga udah ada nih Sertifikasi halalnya Telon lang sudah ada Conicare juga sudah ada Sertifikasi halalnya Next Selanjutnya Kita akan membahas Mengenai Minyak telon My baby Nah ini adalah Salah satu minyak telon Yang aku favoritkan Jadi selama Satu setengah tahun Punya anak Minyak telonnya selalu My baby Gak ganti-ganti Kenapa? Karena menurut aku Dibandingkan dengan Minyak telon yang lain Minyak telon My baby ini Baunya lebih lembut Untuk si kecil Nah dibandingkan dari Yang tadi dua tadi Telon lang yang pertama Terlalu strong Untuk ukuran Minyak telon Kemudian Conicare tadi Bau lavender Ini variatif juga Bisa digunakan Untuk mums yang mungkin Gak suka bau minyak telon Tapi kalau aku Termasuk yang Suka nih Kalau si kecil Bau minyak telon Dan juga Bau dari Minyak telon My baby ini Lebih lembut Baunya Gak terlalu Menyengat juga Dan juga disini Dia punya Formula baru Yang diimprovisasi Dari yang sebelumnya Nah ini ada Termasuk Termasuk label jamu Ya disini Dari minyak telon Termasuk label jamu Jadi gak heran Kalau mums juga bisa Membeli ini Di toko obat Nah kalau Di dalam Packagingnya sendiri Ini agak lucu ya Packagingnya Dibandingkan dengan Yang lain Ini tutupnya Bisa dibuka Dan terpisah Seperti ini Tapi problemnya Memang tutup yang terpisah ini Buat aku ya Terutama buat anak Ketika anaknya Udah mulai lari-larian Segala macem Sering banget Abis makin minyak telon Tutupnya gak tau dimana Entah kesenggol Atau masuk ke kolong Segala macem Akhirnya yang tersisa Cuma minyak telon ini aja Tutupnya hilang Entah kemana gitu Ntar baru ketemu Setelah nyapu Atau beres-beres kamar Baru ketemu tutupnya dimana Itu Minusnya dari Yang tutupnya terpisah Seperti ini Tutupnya mudah lepas Dan hilang gitu Nah selanjutnya Kalau dari Tulisannya di packagingnya Kita coba baca Jadi My Baby ini Mengklaim sebagai Moms Trusted Brand Jadi Brand yang paling Dipercaya oleh para moms Nah Minyak telon plus ini Disertai dengan Citronella Camomile Dan juga Ecoliptus Sama seperti Codicare Dia memiliki Mengklaim Bisa melindungi Nyamuk Melindungi bayi Dari gigitan nyamuk Selama 8 jam Dan bisa digunakan Setiap saat Nah Komposisinya Kurang lebih sama Seperti tadi Ada minyak serehnya Kemudian ada Camomile Ada Cejuput Ecoliptus Kemudian ada Minyak kelapanya juga My Baby Minyak Telon Plus ini Mengandung minyak sereh Dan juga Camomile Dapat meredakan Perut kembung Dan masuk angin Memberikan rasa hangat Dan nyaman pada tubuh bayi Membantu menghindari Bayi dari gigitan serangga Selama 8 jam Jadi oleskan 5-10 tetes Pada dada Perut Pinggang Dan telapak kaki Bisa juga digunakan setiap hari Terutama sehabis mandi Bila udara dingin Nah itu dia Nah kalau dari Tutupnya yang seperti ini ya Mams ya Dibandingkan yang tadi Pada tutupnya Pada flip-flop nih disini Yang ini tutupnya terbuka Tapi kalau Di Nah kalau posisinya Tiduran seperti ini Atau mungkin gak sengaja Kesenggol Dia gak mudah tumpah Mams Jadi Sudah dilengkapi Dengan pelindung Di bagian tutupnya ini Supaya Yang keluar Tidak terlalu banyak Gitu Nah Hmm Baunya ini bener-bener Bau yang Aku suka nih Karena Kalau Mencium bau-bau bayi Yang identik dengan Bau minyak telon Rasanya Enak Anget Baunya bayi banget Nah ini Bau-bau seperti ini nih Yang biasanya Tercium dari bayi-bayi Yang pakai My Baby Makanya kenapa Gak heran mungkin Memang banyak Banyak mams yang Memilih My Baby Sebagai pilihan Minyak telon Tapi kalau Dari mams sendiri kan Tentu Apa namanya Preferensinya beda-beda Jadi bisa aja Mungkin mams punya Apa sesuatu yang gak disuka Dari My Baby Boleh silahkan ketikan di kolom komentar Begitu juga dengan produk-produk yang lain ya Mungkin Ada yang lebih pilih Ponycare Mungkin ada yang lebih pilih Telon lang Atau ada yang lebih pilih My Baby Silahkan ketikan di kolom komentar Alasannya apa Kenapa mams suka produk yang itu Nah Kalau dari Harganya Harganya lumayan bersaing Ini harganya cukup terjangkau juga Untuk ukuran yang 57 mili Jadi ini agak cukup berbeda Ini yang lainnya disini semua 60 mili Tapi paling kecil My Baby itu ukurannya 57 mili Dan harganya cuma 18 ribu Dibandingin tadi 27 24 Ini 18 ribu Ini lebih murah gitu Tapi memang ukurannya Bermacam-macam Ini 57 Kemudian ada yang ukuran sedeng Setau aku Kemudian ada juga yang paling besar Dan juga variannya Sama seperti Conicare Sebenernya dia juga ada yang lavender Tapi disini kita gak sediakan Jadi Buat mams mungkin yang penyuka Lavender seperti Conicare Ada salah satu pilihan lainnya Itu My Baby tadi lavender Tapi kita gak sediakan disini Gitu Kemudian untuk Sertifikasi halal Ah iya Ini sertifikasi halalnya Sudah tersertifikasi halal Kemudian bisa Tersedia berbagai ukuran juga Jadi kalau misalnya Mams mungkin yang merasa 60 mili Terlalu cepat habis Gitu ya Seperti aku Dalam satu bulan Biasanya pakai Satu botol yang besar Gitu ya Itu karena dipakai tiap hari Setiap habis mandi Pagi dan sore gitu Kemudian Tersedia juga dalam bentuk yang ukuran lebih kecil Kalau misalnya mau dibawa keluar kemana-mana Lebih gampang Kekurangannya cuma tadi Dari aku Tutupnya yang tidak flip-flop Dan juga Mudah hilang Kalau misalnya kita gak langsung tutupin ke botolnya lagi Itu dia tadi Review untuk My Baby Minyak telon Plus juga Semuanya plus sekarang Karena semuanya Sudah dilengkapi dengan Teknologi anti nyamuk Untuk si kecil Ini adalah minyak telon Keluaran dari Produk Keluaran dari Minimart Yang pastinya Udah Gak asing lagi Dan juga pasti deket deh Sama Mams ada dimana-mana Yaitu Indomaret Indomaret juga ngeluarin minyak telon plus Juga Telon oil plus Dengan formula Citronella Chamomile Dan membantu menghilangkan Menghindari gigitan nyamuk Tapi disini Dia gak punya klaim Berapa banyak Atau berapa lama Dia bisa melindungi Kalau tadi Telon lang itu 10 jam Konikir dan My Baby itu 8 jam Kalau minyak telon Indomaret Dia gak ngeklaim Berapa jam bisa menghindari Sekecil dari nyamuk Tapi Disini dia bisa Menghindari gigitan nyamuk Cuma gak tau berapa lama Gitu Kalau dari Komposisinya 60 ml ini Seukuran ini Seperti Ukurannya mirip Dari semua botol ini Minyak telon Indomaret ini Agak mirip dengan hand sanitizer Bentuknya Bener gak Bentuknya mirip hand sanitizer Tutupnya juga seperti itu Kurang lebih nih Tutup atasnya juga mirip hand sanitizer Seperti ini Memang gak Mudah tumpah juga Hmm Kalau dari baunya sih ya Hmm Agak ada bau yang lebih menyengat Tapi apa ya Kayak bukan bau minyak telon Ada sesuatu bau yang lebih menyengat Disamping minyak telonku sendiri Gitu Apa tapi ya Jadi disini komposisinya ada Caju putih Minyak anisi Citronella Camomile Dan juga Kelapa Oh dia Menambahkan parfum Flower dan parfum Citronella Sampai 60 ml Sampai Hingga 60 ml Oke Jadi Mungkin itu yang bikin Baunya Hmm Agak beda Dari bau minyak telon yang lain Karena dia menambahkan parfum Bunga dan juga parfum Citronella Kegunaannya membantu Memberikan rasa hangat Pada tubuh bayi Menghindari gigitan nyamuk Dan juga meredakan perut kembung Hmm Itu dia tadi mams Jadi kurang lebih Dari Keempatnya ini Kalau dari reviewnya sih Hmm Dari tadi Kelebihannya sudah disebutkan Kekurangannya Si minyak telon Indomaret ini Ha Dia belum Menyertakan Sertifikasi halal Tapi kalau Bepom Sudah Hmm Diproduksi oleh Produksinya jelas Distributornya jelas Nomor POMnya juga ada Tapi belum Menyertakan Sertifikasi halal Seperti ketiga Minyak telon sebelumnya Dan selanjutnya Tutupnya juga Hmm Nah Tutupnya Cukup Cukup melindungi dari Tumpahan Sebenarnya Tapi memang Jadinya kayak Nggak netes ke tangan Tapi malah rembes Ketutup yang lainnya Gini Nah jadi Malah rembes ke botolnya Itu sendiri gitu Jadi memang Ehm Jadinya botolnya Lebih mudah berminyak Gitu Malah nggak netes ke tangan Tapi malah Cuma merembes aja Ke botolnya Kemudian wanginya Memang tadi disebutkan Ehm Ada satu wangi yang mencolok Gitu ya Mungkin karena dia menambahkan parfum Juga di minyak telonnya Tapi Kalau Ehm Kalau untuk Mudah ditemukan atau nggak Ini mudah banget ditemukan Karena ada di semua Indomaret Dideket rumah Mams Pasti ya Dan harganya Cukup terjangkau Paling murah Diantara yang lain Yaitu 15 ribu aja 15 ribu Untuk ukuran 60 mili Yang mudah dibawa Ke mana-mana Itu dia tadi Mams Hmm Nah Mams Itu dia tadi Review produk Minyak telon Dari Nakita Mana yang terbaik Buat Mams juga Langsung aja ketikin di kolom komentar Dan saksikan juga ya Produk-produk yang lainnya Yang akan di-review oleh Nakita Dadah Mams Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax